Intro Sahabat KC Dikutip dari sportfit.com Pemain ganda putri Malaysia, Mora Litarantina Membongkar rahasia penampilan apiknya Di beberapa turnamen terakhir yang dilakoni Keputusan asosiasi badminton Malaysia atau BAM Mencoret pemain yang sudah dianggap melewati masa emas Tampaknya mulai terlihat hasilnya Beberapa pemain muda yang diandalkan BAM Mulai menunjukkan penampilan terbaik Salah satunya adalah pasangan ganda putri masa depan Malaysia Perlitan dan Mora Litarantina Perlitan mulai dipercaya BAM tak kalah tampil di turnamen Lake Asia Pada Januari 2021 lalu Namun performa mereka tak cukup membuat terkesan Barulah 2 bulan kemudian Perlitina Sukses mengejutkan publik blue tankis Adalah turnamen Swiss Open 2021 Dimana saat itu Perlitina berhasil menjadi juara Saat itu pasangan ranking 30 dunia itu mengalahkan unggulan kedua Gabriela Stoeva dan Stefani Stoeva Sebelum mengalahkan duet kakak beradik Bulgaria tersebut Perlitina sempat mengalahkan unggulan kedua Sekaligus seniornya Chou Mi Kuan Lee Mingyan Performa pasangan muda negeri jiran itu berlanjut kalah tampil di All England Open 2021 Perlitina mengalahkan pasangan nomor 1 Thailand Jongkol Pan Kiti Tarakul dan Rawinda Prajongjai di babak pertama Di babak kedua Perlitina secara otomatis melaju ke babak permat final setelah menang walkover Namun perjalanan mereka terhenti di babak 8 besar Setelah ditumbangkan oleh pasangan Jepang Nami Matsuyama dan Ciharu Sida Mora Litaran Tina pun membocorkan Rahasia dibalik penampilan apik mereka sepanjang tahun ini Menurut pemain 23 tahun itu Komunikasi merupakan faktor terpenting untuk mendapatkan prestasi apik Saya pikir itu karena kami banyak berkomunikasi di lapangan Tidak hanya cara permainan itu dimainkan Tetapi juga tentang perasaan kami saat berada di dalam pertandingan Kata Tina Jika dia merasa tidak enak badan hari itu Dia akan memberi tahu saya Kami berkomunikasi di setiap poin dan setiap pertandingan Jadi itulah yang membuat kami lebih dekat sebagai satu pasangan Tambah Tina Seperti dikutip dari Stadium Astro Pemain yang akrab di sapa Tina itu pun menjelaskan Dirinya tak hanya menjalin komunikasi saat bertanding saja Tetapi ketika berada di luar lapangan Tentu saja kami berteman baik Karena kami sudah berteman lama Jadi bagi kami Untuk bersama adalah hal yang sangat menyenangkan Pungkasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!